Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali lagi di Smart Glass di Inggras bersama saya Iloh Saruman Patan Deyan Pada kali ini kita masih mengadakan tentang iplaus Tapi sekarang kita punya topik baru Iflaus followed by imperatif What is imperatif? Let's check it out Well, as I said before In previous session About iflaus followed by suggestion Di bagian sebelumnya Bapak sudah berbagi tentang penggunaan iflaus Yang diikuti oleh suggestion Atau saran Di topik itu Kita sudah membahas tentang bagaimana cara memberikan saran Beberapa teknik memberikan saran Seperti How about reaching it How about talking it You need to take it Or why don't you take it And so on Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua Yaitu iflaus followed by imperatif Imperatif itu apa? Dalam bahasa Indonesia Imperatif means Perintah Oke, jadi kita akan membahas Penggunaan iflaus Menggunakan perintah Dan here is our learning goals Learning goals kita Ini menurut cara bahwa Tentang applying social functions, text structures, and linguistic elements of oral and transactional interaction text writing That involves the act of giving and asking information related to iflaus followed by imperatif Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada bagian ini adalah Anak-anak aku semua diharapkan mampu menerapkan fungsi social atau struktur text juga dan termasuk linguistic element Baik itu secara lisan maupun Secara lisan maupun secara interaktif Ya, maupun dalam bentuk text writing Yang melibatkan tindakan meminta, memberikan dan meminta informasi Yang terkait dengan penggunaan iflaus diikuti oleh kalimat perintah Jadi kita fokus ke perintah So, imperatif In English also name or called We called a comment Jadi imperatif Juga dalam bahasa Inggris disebut dengan comment Perintah Seperti apa sih perintah? Maybe you say stand up When your teacher Maybe your homeroom teacher Your English teacher Or the other subject teacher Comes to your class And then The chairman of your class Said State Stand up Or sit down Don't be noisy Nah, itu semua adalah perintah Itu paling umum kita sampaikan ketika Ada guru masuk kelas setiap hari Kita mau takkan stand up Atau berdiri siap Nah, itu perintah Berarti kesimpulannya apa? Perintah Selalu dimulai dengan Kata kerja Ya Untuk perintah Atau comment Dalam bahasa Inggris Itu ada dua Yang pertama Disebut dengan Positive comment Positive comment Itu adalah perintah Yang dimulai dengan Full verb Kata kerja And remember Kata kerja yang digunakan adalah Infinitive Or verb one Ya Jadi di dalam Positive comment Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang if plusnya Kita pahami dulu apa itu commentnya Dalam positive comment Disebut positive comment Karena apa? Ini dia akan dimulai dengan Begins With Verb Verb Verbnya itu apa? Infinitive Ya Infinitive Or Verb one Perintah itu Perintah positif Selalu dimulai dengan Infinitive Atau verb one Ya Jadi tidak ada bentuk kedua Bentuk ketiga dalam perintah Ya Selalu menggunakan bentuk pertama Ya Oke Seperti apa contohnya? Oke Sudah ada gambar My dog Disitu memberikan ilustrasi ya Comment Always begins with a verb Itu positive comment ya Selalu dimulai dengan Sebuah kata kerja For example Jump Lompat Ya Sit Speak Write Or go out Dalam bentuk frasnya juga bisa Jadi uniknya Kalimat perintah itu Bisa hanya terdiri dari Satu kata kerja Verb And then Perintah selalu Ends or ended By An exclamation mark Jadi kalimat perintah itu Selalu diakhiri dengan Tanda seru Itu ya Itu pure Comment ya Itu yang Murni perintah Ya Kita belum kaitkan dengan If love Itu dulu Berikut perintah Bisa terdiri dari Satu kata kerja Ya Satu kata kerja Dan bisa juga di dalam bentuk Frase Ya Seperti Sit down Go out Speak up Turn off Turn on Nah itu semua Sebenarnya kalau kita mengatakan Nyalakan lampu Turn on dalam Oh turn on di TV Nyalakan TV Itu perintah Positive comment Itu yang pertama Ya And then Yang kedua Kita kaitkan dengan If clause Ya Sekarang kita sambung If clause Ingat If clause tadi itu Kalimat yang tidak Memiliki arti sempurna Dia harus digabungkan Dengan kalimat lain Sehingga memiliki arti sempurna Sekarang kita coba gabungkan Satu contoh dari Perintah tadi Yaitu Jump Dengan Sebuah Anak kalimat Atau If clause Situ katakan If you wanna taste the bone Or if you want to taste the bone Jump Jika mau mencoba Atau makan tulang itu Lompat Ya Tapi bukan kalian yang mau lompat ya Dalam hal ini anjingnya Kecuali If you wanna the girl If you want the beautiful girl If you want the handsome boy Jump Nah Kalau mau gadis itu Atau laki ganting itu Laki ganting itu Lompat Lompatnya saya tidak tahu Apakah dipilu atau cuma dipegang Oke Itu ya Kita sudah gabungkan satu Jadi If clause Ini jelas ya Ingat If clause Ini perintahnya Jump Dalam penulisannya Kita tidak menggunakan lagi Exclamation mark Tapi dia menjadi kalimat Positif yang pure Sempurna Tanpa ada lagi Tanda seru Exclamation mark Itu dalam penggunaan ya Jangan perhatikan Next Ada positif Berarti Wajib ada negatifnya Ada laki-laki Harus ada perempuan dong Supaya harmonis ya Oke Negative Comment Namanya negatif Berarti kita akan mengatakan Tidak No Nah Seperti apa itu negative comment Dia selalu dimulai dengan Don't Ya Jadi Negative comment Itu Always Begins With Auxiliary verb Do Not Ya Jadi ini yang selalu memulai Do not Or Don't Untuk Negative comment Cara penulisan sama Masih tetap menggunakan Exclamation mark Tanda seru Ya Like this one Don't go out Or don't jump Don't stand up Ya Oh ada yang mau remontis Don't leave me alone Nah nanti kalau ada yang mau Patah hati itu Yang mau Yang mau mengatakan kepada temannya Kau lah salah satunya Jangan sampai muncul ini Don't leave me alone Ya Oke Sekarang kita gabungkan Ini menjadi sebuah if clause If you Kenapa muncul lagi nih If you love me alone Don't leave me alone Wow Romantis Yang mau pakai untuk status media sosial hari ini Silahkan Ya If you love me alone Don't leave me alone Kita lihat ada anak kalimatnya Ada anak kalimatnya Yaitu If you Love me alone Ini if clause nya Oke Jika kau Sangat menyayangi aku Kau menyayangi aku Jangan tinggalkan aku sendirian Kecuali ke toilet Ya Oke Clear ya Jadi Itu untuk if clause ya Dua modelnya If clause hari ini Kita bahas Di sesi ini yaitu If clause followed by imperative or comment Ada dua Comment nya yaitu Satu Positive comment Yang selalu dimulai dengan Pure verb Atau infinitive Kata kerja penuh Dalam bentuk pertama Berikut ada negative comment nya Didahulu oleh don Diikuti oleh Verb one Gampang lah It's very simple It's a piece of cake Ya Oke Semoga bisa diikuti diampai ya Dimahami ya Oke Baik Kita lanjut Oke now Let's discuss Kita berdiskusi sama-sama Bapak akan menuliskan Kalimat di depan Karena aku coba lengkap ya Boleh nanti ketik di kolom chat Nanti raise hand saja ya Nanti atau Ketik saya di kolom chat Nanti kita bahas sama ya Oke Bapak akan menggunakan Perintah ya Positive comment Ya Nanti kalian sudah putuskan ya Apakah ini positif atau negatif ya Misalnya Bapak menggunakan Play Ya Play Kita menggunakan Play Kira-kira Kira-kira ini Kalau kita mau gabungkan dengan If close Kita bisa minta begini ya Kita gabungkan dengan Play If you Like Biasanya anak-anak muda sekarang itu Senangnya Video game ya If you like Free Fire Wow Free Fire Play Play Main cut Jika kau menyukai game Free Fire Main cut Kalau tidak suka Gampang If You Sorry If you Don't Like Free Fire Koma Don't Play It Wow Sama seperti suggestion Atau conditional sentence pada umumnya Di If clause followed by imperative Kita harus ingat Jika if clause nya ditulis pertama Selalu diantarai oleh Koma Dipisahkan oleh tanda koma Ya Jika anak kalimat ditulis lebih awal Ya Gitu Tapi sebenarnya juga bisa kita tulis perintahnya dulu Like this one Bapak akan menggunakan Perintah Sing Ya Sing Sekarang dari kata sing Verb sing Kita buatkan sebuah If clause ya Dengan didahului oleh Sing itu sendiri Oke For example Sing the song If You Feel Happy With it Why not Nah Penulisan ini Jika kata kerja Jadi ditulis lebih dulu Perintahnya ditulis lebih dulu Maka disini Tidak perlu ada tanda koma Ya Jadi langsung saja Sama dengan conditional sentence Secara umum ya Langsung saja Atau mungkin Bisa juga begini Kita dalam bentuk negatif Negatif ya Don't Sing It If It Disturbs Your neighbor Your neighbor Jangan nyanyikan Jika lagu itu mengganggu tetanggamu Ya Gitu Jadi simple Jadi If clause followed imperative Itu sangat simple Seperti yang bawa sampaikan tadi It's a piece of cake Ya Sangat gampang Oke Oke move To the other slide Kita tinggal ke ini ya Nanti kita explore lebih jauh lagi Seperti apa itu If clause followed by imperative Or comment Oke Ini ada satu kalimat sempurna Ini ada satu kalimat sempurna Di depan kita semua Use all in one PC If you wanna enjoy your work Ya nowadays PC itu sudah all in one ya Nah ini adalah perintah apa ini? Masuk kategori perintah positif Karena apa? Ada kata use Ya sorry Use Ada kata use Gunakan Ya itu perintah Kalau kita mau Negatifkan Don't use Ya Kalau kita mau Negatifkan itu gampang ya Ini positif Berikut anak kalimat Dijelas ya If Jadi ini adalah If clause Yang mana Penulisan Perintahnya Lebih dahulu Baru anak kalimatnya Baru if clause Sehingga disini Tidak pakai tanda Kumul lagi ya Dalam penghubung Oke Jadi dalam speaking Tidak masalah Tapi dalam writing Itu diperhatikan ya Penggunaan tanda baca Oke Let's analyze this Grosur Oke And as I explained before In the previous session Prevusation This morning Bahwa if clause itu Paling nyaman Digunakan ketika kita Membuat sebuah Brosur Atau membuat Sebuah iklan Misalnya untuk Pameran Atau untuk Sebuah Fair Book fair Atau untuk Sebuah pasar malam Atau sebuah Konser Maka Cobalah Anak-anakku menerapkan The using of clause Apakah itu nanti Followed by suggestion And mixed Followed by Imperatif Like di Suat Oke Ini adalah brosur Sekolahnya Bapak ya Kalau ada Nesm 5 Tanah Teraja yang Belajar hari ini Ini bisa digunakan Untuk brosur penerimaan Peserta diri baru Jadi Ini ya bocoran ya Kalau membuat brosur Menarik untuk PPDB Gunakan if clause Followed by suggestion And imperative Sehingga Lebih Interaktif Komunikatif Brosurnya Kita lihat Apakah ada Perintah Dalam Brosur ini You should do This If you plan To study Kalimat itu Memuat Suggestion Seperti di Ilustrasi Penjelasan Sebelumnya Ini adalah Suggestion Bapak Sekaligus Jelaskan Disini Suggestion Oke Kita akan mencari Imperatif Dimana Imperatifnya Are you a First graduate Of junior high school If you wanna Spend your next Three years You could Oh ini Ada you could Berarti ini Masih suggestion Ini masih suggestion Oke Next Prepare yourself And your personal data If you choose Online registration Oke Kita sudah dapat Prepare Siapkan Berarti ini Comment Atau Imperatif Ternyata Memang nyaman ya Kita membuat Brosur Dengan menggunakan If class Next If you pass Disselection You should Attend IQ test Oke Ini kita masuk Suggestion lagi Next As a new student Here Remember To Come on time Oke ada Remember Ada remember Ingat Berarti ini juga Imperatif ya Berikut Oh arrive That's cool Ini juga Imperatif Perintah Next If you come late You'll get Punishment By giving Five points Oke Disini ada You will Berarti Disini ada Suggestion ya Kita ada Suggestion Disana ya Disini ada Suggestion Nah Coba lihat sekarang ini Kerangkai ini Disini sudah memuat Suggestion Dengan Imperatif yang Sementara kita bahas Untuk menghasilkan Sebuah Brosur yang Komunikatif Dan interaktif Nah Jadi Kita membaca Itu enak Ya Karena ada ajakan Jadi bayangkan Kalau perintah langsung Datang Pulang Nah itu kan keras Karena menyinggung Persatuan orang Jadi kita gunakan lah If clause Sehingga menghasilkan Bahasa yang lebih sopan Ya Oke Clear ya Oke Then We have An interesting Picture again Sekarang dari Foto ini Dari gambar ini Kita akan Mengkreasi Sebuah Atau bahkan Beberapa kalimat Yang memuat If clause Followed By Imperatif Nah Sekarang waktunya Bapak membuka sesi Bagi anak-anakku Sekolah mana saja Yang hadir pada Siang hari ini Pagi hari ini Untuk Mengirimkan Responnya Menggunakan If clause Followed By Imperatif Oke Silahkan berkreasi Sobapak belum Tau juga ini Di sesi ini Apakah Dari sekolah mana saja Yang hadir Oke Silahkan menganalisis Gambar Mempertikan gambar Foto Dan kita mencoba Merangkai Sebuah If clause Kalimat bahkan Bukan sebuah Beberapa ya Diikuti oleh Perintah Perintahnya boleh Positif Boleh Negatif Jadi If clause Mirip dengan Suggestion Yang kita ubah Adalah Suggestion Kita jadikan Kita ubah Ganti suggestion Menjadi Perintah Adakah Yang berani Menusung kalimat Mulailah dengan If ya Karena paling gampang Menggunakan If If you Take Foto Here Comment Kira Kira-Kira Apa perintahnya Bapak buka Dengan sebuah Anak kalimat Or If Love If you Take Photos Here Jika kalian Mengambil Beberapa Foto Disini Silahkan Masukkan Perintahnya Silahkan Dilengkapi You may use Positive Comment Perintah Positif Dengan Menggunakan Full verb Atau Menggunakan Negative Comment Menggunakan Do not Or Don't If you Take Photos Here Buat Kalimatnya Simpel Saja If you Take Photos Here Bisa kita Mengatakan Dengan Perintah Positif Send Them Through My Whatsapp Why not Jika Mengambil Foto Foto Disini Kirimkan Foto Foto Itu Lewat WA Saya Wow Or Maybe You can Say If you Take Photos Here Keep The Environment Clean Ya Kita Mengatakan Selain Send Kita Juga Bisa Menggunakan Keep The Environment Theme Oke Muhammad Halil Gibran Dari 91 Selayar Halo Saya Bapak Menasaran Belum Pernah Selayar Ini If you Take Photos Here Take All The Green Color Oke Nice Excellent Oke 100 For You Thank You Dari SMA Selayar Next Al Isnan Nur Pratama Also SMA Satu Selayar If you Like Traveling Oh Excellent Visit This Place Yes I Give You A Stance Or Challenge To Visit Tanah Raja And Don't Forget To Visit This Sites Saya Tantangkan Anak Aku Nanti Jalan 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 Ketor Raja Di Akhir Tahun Jangan Lupa Ketempat Ini Oke Dari Seman 22 Makassar Jum Ria The result Will Be Good If you Take Photos Here The result Will Be Good Oke Itu Nanti Topik Yang Itu Juga Betul Ya Tapi Topik Nanti Di General Of Source Oke Apakah Masih Ada Respon Yang lain Oke Baik Kita Kalimat Oke Kita Ganti Kalimat Dan Kita Memulai Yang Baru Oke Kita Akan Mulai Dari If You Come Here With Your Family Silahkan Dilanjutkan If You Come Here With Your Family Jika Kalian Datang Di Tempat Ini Dengan Keluarga Apa Perintahnya Oke Let's Create It If You Come Here With Your Family Apakah Mau Merintahkan Ayo Turun Ke Sawah Kita Berenang Beramai Ramai Ayo Kita Main Lumpur Let's Create A Simple Ideas If You Come Here What Will They Do Or What You Are Going To Do By Giving A Comment Or Imperative To The Member Of The Family If You Come Here With Your Family Silahkan Sekarang Kita Cari Yang Comment If If Like To Buy Some Food Take This Money To Buy Some Oke Why Not Yes Betul Oke If You Do The Test Will You Can Be Smart Student Nice Boleh Oke Siapa lagi Masih Adakah Oke Baik Jadi Seperti Yang Bapak Sampaikan Sebelumnya Bahwa Gunakanlah If Clause Ini Silahkan Kombinasikan Dengan Tadi ada Suggestion Ada Imperative Or Comment Pada sesi Ini Dan Masih ada Pola Berikutnya Sudah ada Tadi yang Menyampaikan Itu Dalam Bentuk Future Possible Itu adalah General Truth Kebenaran Umum Itu bisa Dikombinasikan Oh Ada Sembilan Sembilan Bone Take A picture Yes Betul If you come here with your family Take Picture Sembilan Satu Toraja Utara If you come here with your family Take Picture Nice Betul Nah Oke Saya kira Lancar semua ya Jadi Tapi saya rindu melihat ini Apakah ada Ada Ya Gambar anak-anakku yang bisa dilihat Yang mengaktifkan kamera Dari Selain Tadi ada Sudah Sembilan Satu Toraja Utara Ada juga Dari Makassar Dari Bone Dari mana lagi Apakah ada yang dari Maros Kita tinggal Oh Next Sekarang Kita coba Kreasi Kalimat Lanjutan Expanding The applause By using Imperative Or comment Faisal says If you come to my house Don't come alone Oke If you come to my house Don't come alone Berarti ini Negative comment ya Tantangannya Tantangannya Challenge-nya sekarang adalah Berikan Respon yang lain Dari pernyataan Dari anak kalimat If you come to my house What else Apalagi Yang bisa ditambahkan Selain Don't Come alone Jangan datang sendirian Nanti Bapak Faisal Marat ya Kalau datang sendirian Kira-kira Ada yang lain bisa menambahkan Selain Don't come alone Apalagi Oke I'm going to wait Your answer Maybe five responses Three until five responses Don't come alone Oh Mungkin ada yang mengatakan Brings Ayam Gepre Nah Why not Bawakan Ayam Gepre Oke Apa lagi Mungkin ada yang mengatakan Don't be Noisy Jangan ribut Ya Oh Don't bring something with Oke Muhammad Halil Gibran Ada dari Ahmad Seman satu selayar If you come to my house Don't forget to bring snacks Yes I love it Yang mau berkunjung Kirmu Bapak itu Paling senang Kalau ada yang dibawa ya Seperti kalau Bapak Faisal Dari Mars itu berkunjung Bawa Ayam Gepre Waduh Luar biasa Baka sering-sering Labertama I love it Oke Adakah lagi Responnya lain If you come to my house Don't come alone Bring some snacks Don't be noisy Apalagi yang lain Apakah masih ada Responnya Mungkin saja kita mengatakan Don't come alone Kita jadi kalimat Come with Your classmates Or Don't forget To cook Meal With me And so on Itu contoh Apakah masih ada Respon teman Tentang If clause Followed by imperative Let's check it out Apakah ada lagi Di kolom komentar Yang ingin menembahkan Seperti apa If clause Diikuti oleh Perintah No No Oke Sudah tidak ada Oh Ternyata sudah Thank you Nah Oke 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 Sebelum Bapak tutup Bapak menitip bahwa Silahkan mengkreasi Kegiatan Ata dalam bentuk brosur Kalau ada event Event apapun itu Bukannya tugas di sekolah Latihlah Kemampuannya menggunakan If clause Untuk mempromosikan Sesuatu Atau jika Mengadakan sesuatu You conduct an event Dengan menggunakan Ungkapan-ungkapan If clause Yang menggunakan Imperatif Or comment Silahkan dikombinasikan Karena comment ini Kalau perintah langsung Tanpa digabungkan Dan if clause Itu agak keras Maka supaya dia Interaktif Komunikatif Gunakanlah if clause Sehingga membuat Perintah itu sopan Karena apa Ketika kita Merintah ke seorang Bayangkan Kalau ada anak-anakku Yang baru pulang sekolah Langsung ditanya Makan Biasanya Ada yang tersinggung Atau Ke pasar Beli gula Biasanya yang tersinggung Tapi kalau kalimatnya Begini Mengatakan begini If you Finish Your lunch Go to the market To buy A kilo of sugar Jika sudah selesai Makan Ke pasar Beli 1 kg Gula Itu kan Lebih Komunikatif Sehingga Lebih sopan Penyampaian Sebenarnya itu Yang ingin disampaikan oleh Klaus Kita mencoba Merangkai Merancang ungkapan Atau Pemberitahuan Atau Pernyataan Agar lebih Sopan Pelai Termasuk Kalau kita melarang Kalau orang Ada tamu Datang Di rumah Langsung Kita katakan Jangan Dribut Biasanya kan Ada yang tidak enak Tapi kalau Katakan If you If you sit In this Family room If you discuss In this Or if you chat With someone In this Family room Don't be noisy Or keep silent Itu kan lebih sopan Lebih nyaman Kedengaran Nah Itulah beberapa titipan Dari materi kita Tentang If clause Terutama Di bagian kedua ini If clause Followed by Common or Imperative And I hope Next time You can Apply This Or implement This Kind of Part of speech In English Penggunaan If clause Selain menggunakan Suggestion Juga perintah Untuk mengkreasi Sebuah produk Minimal Sebuah Brosur Mempromosikan Objek-objek Wisata Di daerah kalian Silahkan Dibuatkan Brosur Sederhana Ambil foto Buatkan Apakah bentuk Caption Tuliskan Kalimat Perintah Kalimat Ajakan Saran Dengan Menggunakan Pola If clause Sehingga Itu Lebih menarik Perhatian Bagi orang Dan Lebih bermakna Bagi orang Yang membacanya Dan Mari Kampanyekan Penggunaan Media sosial Kita Dengan Secara Positif Menggunakan If clause Oke That's End Discussion Our Sharing For This Morning And See you In The Next Meeting With Another Interesting English Material For Your Class T Day 2 Day 5 2 selamat menikmati